Pada Jumat siang lalu, terlaksana puncak tradisi adat saparan Kiageng Wonolelo yang ke-55, dibersamai dengan penyebaran apem sebanyak 1,4 ton yang dilaksanakan di Pondok Wonolelo, Widodo Martani, Kapanewon Ngempelak, Kabupaten Sleman. Acara ini digelar untuk melestarikan nilai-nilai tradisi dan budaya lokal sebagai benteng yang tangguh untuk menghadapi serbuan budaya global yang berpotensi melenyapkan identitas bangsa. Upacara adat dilaksanakan untuk memperingati, menghormati, mendoakan, dan mengenang Dharma Bakti Anak Cucu kepada Kepunden atau Cikal Bakal yang mendirikan Dusun Pondok Wonolelo yakni Kiageng Wonolelo dan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Upacara tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya yakni dalam upacara kirap pusaka biasanya dilaksanakan di malam hari namun pada tahun ini dilaksanakan di siang hari setelah sholat jumat. Setelah pelaksanaan sahparan yang ke-55 ini berasa puas dan bangga karena sudah dua tahun kita libur tidak mengadakan karena gugubluk covid. Dan Alhamdulillah tahun ini bisa menyelenggarakan kirap pusaka dan penyabaran abang yang ke-55 dengan aman tertib dan sukses. Dan berkah hujan ya? Dan berkah hujan. Karena hujan berkah? Bang, tiap tahun setiap kirap pasti sedikit-sedikit ada hujan. Acara diawali dengan pengajian akbar, lalu dilanjutkan dengan pengajian rutin di pendopo makam Kiageng Wonolelo selama sahparan. Sesampainya di makam dilaksanakan pula bacaan kalimat toyibah tahlil dan tabur bunga. Setelah selesai, benda pusaka tersebut dimasukkan kembali ke dalam makam. Sebagai pendukung dan memeriahkan upacara adat saparan dan kirap pusaka, disajikan pula berbagai macam hiburan. Seperti wayang kulit, ketoprak, serontil, karawitan, campur sari, pari-tarian, mojopat, topeng ireng, jatilan, dan permainan anak. Dari Pramanan, datang jauh-jauh ya? Iya. Ini soal apa rancangan? Mau dimakan atau hanya simpen? Ini kan buat sawah. Sawahnya kan dua, satu-satu. Terus ini buat rumah. Baik, buat apa mbak? Sama. Di lokasi tersebut juga terdapat beberapa pusaka peninggalan Ki Ageng Wonolelo, seperti Kitab Suci Al-Quran, Baju Ontro Kusumo, Kopiah, Potongan Kayu Mustoko Masjid, dan Tongkat. Dengan adanya upacara ini, diharapkan pemerintah Muspika Kapanewon Ngeplak untuk ikut memiliki dan bertanggung jawab atas kelestarian upacara adat. Dari Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, Aurora Rahma, Adi TV